Sutradara di sinetron mini-series Lesti Kejora dan Rizky Bilar, sampai terkejut saat melihat akting Muhammad Levian Al-Fatih Bilar, putra sematawayang Leslar. Hal itu, dilihatnya, saat Abang L menemani kedua orang tuanya, syuting di sinetron terbaru Lesti Kejora dan Rizky Bilar di RCTI. Sutradara tersebut, tak sungkan mengatakan, bahwa Abang L mempunyai skill yang begitu luar biasa di dunia perfileman. Sebagaimana diketahui, Lesti Kejora dan Rizky Bilar agaknya memiliki putra yang punya jiwa entertainer sejati. Dikenal punya image polos, Levian alias BBL justru ternyata sudah memperlihatkan kemampuan aktingnya. Di usia yang baru 2 tahun, BBL ternyata sudah mahir berakting nangis. Tampak dalam video, ketika ia sedang pamer aksi pura-pura menangis ketika syuting bersama sang ayah. Kepintaran BBL ini langsung membuat fans jadi gemas. Bakat akting dah kelihatan ya bang, dah pinter aja akting nangis, ujar netar. Ekspresinya BBL dapet banget, bikin gemas, kata fans. Masya Allah tabarakallah, Abang L kesayangan kasep gantengnya Ounti, Napa Cih selalu bikin gemes, aktingnya best bang, ujar yang lainnya. Sementara itu, BBL sebelumnya juga bikin geger karena menyebut kata, Pak Wowo, saat Bilar menanyainya soal siapa sosok yang gemoi. Tingkah polos baby ini pun menuai dukungan netar. Di sisi lain, ada pula yang menyalahkan Bilar karena mengajari sang putra soal hal-hal berbau politik. Masya Allah Bang L, kamu gemesin banget sih, kata netar. Pak Wowo ngomongnya pas sekali, kata netar lainnya. Anak kecil jangan diajarin politik dulu dong Bilar ada-ada aja, mending ajarin ngaji menghafal huruf HID, tutur netar. Hadeh plehaseh, jangan diajari politik, keluh netar. Sementara itu, Bilar sempat mengungkap rasa bangga atas keberanian sang putra saat tampil di sebuah acara TV. Ia juga senang karena L berkesempatan berkolaborasi dengan putra Raffi Ahmad, Rayanza. Seru banget sih. Bisa berkesempatan di panggung besar sama Rayanza, kata Bilar. Bisa menyenangkan penonton, luar biasa baby L, Rayanza. Saya nggak menyangka dia aktif, tapi syukurnya L bisa memukau penonton, penonton terhibur lihat tingkah L. Kehebatan baby L juga sempat membuat Iwan Fals merasa gemas. Bahkan Iwan seolah menganggap L sebagai cucunya sendiri. Sebelumnya, seperti yang sudah diketahui, pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar sedang membuat sinetron untuk RCTI, nada satu fakta jika sinetron ini bakal lebih baik dari sinetron ikatan cinta yang dulu dibintangi Arya Saloka dan Amanda Manopo. Penyebabnya, sinetron ini dibintangi pasangan sah alias suami istri. Sementara ikatan cinta, dibintangi pasangan yang bukan suami istri. Jadi ketika dijodoh-jodohkan untuk penggemar ketika chemestrinya bagus, jadi tak masalah, ini beda dengan Arya dan Amanda dulu. Mereka dijodoh-jodohkan oleh fans. Hal ini malah menimbulkan dugaan perpecahan dalam rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne. Bahkan, Arya dan Anne diisukan berpisah rumah bahkan diduga bercerai. Perceraian tersebut disinyalir karena terjadinya perselingkuhan antara Arya Saloka dan Amanda Manopo. Efek keduanya kerap bertemu di lokasi syuting sinetron ikatan cinta. Sementara, sinetron terbaru MNC Pictures kali ini justru banjir komentar positif lantaran dibintangi oleh sepasang suami istri, Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Belum diketahui pasti jam tayang dari sinetron Lesti Kejora dan Rizky Bilar tersebut. Namun, yang jelas MNC Pictures akan segera menayangkan sinetron tersebut. Di gadang sinetron tersebut berjudul Aku Mencintaimu Karena Allah. Sesuai dengan tagar yang dibuat oleh Ferry Fernandes baru-baru ini yakni berbunyi amka. Tampak dalam munggahan tersebut, Lesti dan Bilar sedang berada di dalam mobil. Bilar yang mengemudikan mobil tersebut sementara Lesti duduk di samping sang suami. Di slide berikutnya, terlihat Rizky Bilar datang ke rumah Lesti Kejora. Di rumah Lesti, Bilar menghadap kepada seorang perempuan tua. Sementara, Lesti duduk di samping perempuan tersebut. Sinetron Lesti dan Bilar tersebut sontak dibanding-bandingkan dengan sinetron Ikatan Cinta.